yoi oke siap kak nak kak bukunya kak ingin bahasa inggrisnya yoi nah, itulah tewek kak when ring satu nih kita belajar tentang good morning good morning ini simple present ya yoi jadi grid grid itu apa grid selamat selamat oh iya kak iya kak live itu kan meninggalkan perpisahan good bye see you see you later nice soup thank you berterima kasih ya thank you sorry minta maaf ya kurang lebih 4 komponen ini lah yang harus kita latih pak satu nih baru kayak maksudnya tentang hobi identitas ya keluargo selamat pagi ya good afternoon siap good evening malam malam ya malam ya malam ya nah kalau perkenalan boleh juga tidak usah pakai I am pakai my name is namaku namaku ya nita ya kalau my name is namaku namaku ya nita ya ngaku I pakai M subjek saya kan aku ya iya kok my name ini sebagai now kata benar itu kata benar kata benar kita ucapi nanya how do you kalau sudah kenal kalau sudah kenal kita pakai yang namanya how are you ya atau boleh juga how are you doing oke jawabannya I am fine aku I am good aku sehat aku baik-baik saja atau kalau kalau sakit ini kan sakit bayi beli New York hehehe tak sebut tidak terlalu i have a love so good itu kan yang merk sosis itu kak so ah great ucapan upajakan salam tanda greeting yang kedua it's nice to meet you senang bertemu dengan nice tuh senang meet tuh berte bertemu you berarti denganmu atau please 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 tuh sinonim dengan nice ya and please to meet you aku senang bertemu denganmu ya ini jadi lebih bersifat yang namanya sopan ya resmi jadi pakai ini ya nah terus bisa juga kalau 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 untuk tadi to leave tadi kan ada di bukuin tadi ini untuk ucapan perpisahan ya ya siapkan goodbye 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 tinggal 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 nah bye boleh bye 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 see you see you ini apa itu ya sampai jumpa ya sampai jumpanya kapan liter tuh maksudnya yang akan datang sampai jumpa di waktu yang akan datang atau tumuru boleh tumuru itu artinya besok ya itu ya selamat selama shopping oh iya indor selamat ya nah selanjutnya belajar grammar grammar ini artinya apa Tata bah Tata bah Dia belajar mengenai To be Verb Nah yang tadi Is MR Contohnya State or occupation Ini Ano Contohnya Subject plus verb Subjectnya I Verbnya itu M Aku M nya itu adalah Kalau student apa? Murid Murid Atau seorang pelajar Kalau I am tall Itu artinya aku Tinggi Adalah Seorang murid yang tinggi Nah ini I am tall Kalau I am tall Aku Nah itu bah ya Aku adalah seorang murid yang tinggi Itu I am Tall Student Nah itu beda M adalah Seorang Seorang Murid Student dari ya Murid Yang Tinggi Jadi kalau I am tall Maksudnya dia Menjelaskan bahwa Badan dia tinggi Baik Nama itu Baik Kalau tiba-tiba Ada yang lebih tinggi Kak I am Comprehension Lebih tinggi I am color Dan Siapa misalnya Dan In Ada Dibandingkan Nah kalau selain I itu I itu subject aku I itu Sikoknya subject Yang To be M Selain ini ada To be R juga To be R You artinya Kamu We Kami Atau kita They Mereka Kalau you are A Kamu adalah Seorang Not Soalnya itu kan You are beautiful Helm Cantik Kalau ganteng Good Looking Tapi kalau Widandi Tidak boleh pakai Seorang Widandi itu pasti Jama Lebih dari Dari satu orang Plural Oh iya Plural You itu Kamu Kalau dia Singular Tapi ada Juga You lain Yang plural You Kalau kalian Itu Plural Jadi Bisa Arti You Nah Selainnya Yang To be Is To be Is Ini Based on Subject He See It Tapi Kalau It Benda Mati Nah Kalau Itu It is A book Itu adalah Buku Buku kan Benda Mati Kan Kalau Misalnya He Is Smart Dia Cerdas Sangat Smart Nah Itu Contohnya Nah Bisa juga Simple Present Present Ini Ini kan Simple Present Nama Tenses Simple Sederhana Present Bentuk Sekarang Tense Boleh juga Untuk Perkenalan I am 14 Years Old Aku 14 Berumur Oke Aku 14 Tahun I am Indonesian Aku adalah Seorang Indonesia Aku adalah Orang Indonesia She is Happy Artinya Dia Dia Sedang Dia Mengingatkan Perasaan Oke Ngerti gak lah Dua slide ini Iya Greetings Selanjutnya Bisa juga Gak B Tadi itu kan Dia Maka Bentuk Negatif Negatif Artinya Tidak Tambahin B Not Negative Setelah Tumpi Yang Terbalik Posisinya Jadi I am Not A student Aku Bukan Seorang Pelajar Blind Blind itu Artinya Tuna Netral We are Not Put Go Players Kita Bukanlah Pemain Sepak Bola They Are Not Stingy Stingy Apa Stingy Itu Adalah Plit Nah Eh Mereka Tidak Plit ES Not Cool Cool Itu Kalau Keren Lanteng Kalau Dingin Kalau Dingin Itu Kalau S Cool Cool Sejuk Sejuk Itu She is Japanese Japanese Dia Tidak Bukan Orang Jepang Bukan Orang Jepang Ini Biasanya Gak Disingkat Kalau Are Not Itu Disingkatnya Aren't Singkatan dari Are Not Kalau Dia Positive You Are Itu Jadi You're You're Not Boleh You Aren't Boleh Pilih Salah Siko Ini Boleh You Atau You Aren't We Are Not Atau We Aren't We Aren't Boleh Nyingkatnya Didempet Ke Are Nya Sama You Atau Are Nya Sama Not Jadi Ada Dua Pilihan Kalau Nyingkat Yang Negatif Not Atau He Isn't Teknik Teknik Penyingkatan Selanjutnya Kalau To be Ditambah Subject Ini Kalau Kita Nak Ngubah Jadi Kalimat Pertanyaan Intro Grasi Wih Bener Doang Ginter Grasi Kalimat Tanya Kalau Kalimat Tanya Beda Dengan Kalimat Positif Dan Negatif Tadi To be Di depan Langsung To be Tambah Subject Kalau C Ini I am Diubah Jadi Am I Smart Ya I am Kalau Tidak No I'm Not No I'm Not Boleh M Tadi Disingkat No I'm No Recoil Ya Begitu Juga Dengan He She It Yang To be Is 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 A Teacher Apakah Dini Seorang Guru Yes He Is Ya No She Isn't Bukan Apakah Laptop Nah You Ini Maka R Ini Contoh Are you A student Apakah Kamu Pelajar Nah Yes I am Misalnya Ya Aku adalah Seorang Pelajar Apakah Kita Adalah Dokter Yes We Are Teman Ya Are Important Apakah Mereka Penting Yes They Are Nah Tuh Paham lah Teorinya Tadi Seko 2 3 4 5 6 6 Slides Teorinya Oke Mantap Lalu Diprint Sudah Lagi Kamu sudah Diprint Loko Sudah Fill in the blanks With the suitable Expression Titik Titik Dengan Pernyataan Yang Tepat Hi Denk Suara Ticu Oh Hi How do you do Berarti apa tadi How do you Tadi Belum 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 Kenal Belum Kenal Kalau belum Temu How do you Do Aku Terima kasih Kalau Sudah Ke Sudah Sudah Untuk To live Untuk Meninggalkan Ya kan I'm happy To see you Aku Bahagia Terlalu Umum Nama Nama Yang Salah Dari Percakapan Ini Hi How are you How are you doing Nomor Satu 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 Day Nomor Day Betul Nah Nomor Su Ini Hi How are you Doing Hai Hai Ma Mams Bagaimana Kabar Ma Apa kabar Jadi Hai I'm Fine Nah Ini Baru Logikanya Capa Nuh Kalau Tempat Ibu Pasti Sudah 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 Kenal Jadi Kalau Sudah Kenal Tadi How are you Doing Bener I'm fine Boleh jawaban Dari How are you Doing Kalau belum Kenal Tadi Dia How do you Do Dijawab Sama How do you How do you Do Do you I'm fine How about you Bagaimana Denganmu I'm good Thanks Aku baik Terima kasih Ba Ba Tidak Katik Yang salah Bener Galo Tuh Dia kan Nyari Wrong Yang Sah Tidak 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 Maknai Apa arti Omongan Z Maksudnya How are you Today Nah 2D Oh Nanti Oke Nomor Tiga Nomor Tiga What does Z Mean How are you Today Disini How are You Today I'm Feeling Sad What Bagaimana kabar Bumel Aku Sedih My dog Just Passway Meninggal Baru saja Nanya kekabar Tapi disini Set itu adalah Sedih Sedih Perasaan 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 itu Kondisi umum General Condition General Tadi apa Umum Condition Artinya Con Condition Kondisi 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 umum Direction 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 Artinya Arah Arah itu maksudnya Ke utara Selatan Barat Timur Kalau Halk Itu Kesehatan Kedengaran Zed Is Asking About Male's Appearance Experience Appear Experience Pengalaman Pengalaman Oh Oh Encin Encin Apa Suat Aku kedengeran Nggak Pengalaman Experience Nah itu Beda Experience Beda Sama Sih Beda Dan Appearance Memang ada NCW Di ujung Nah itu Appear Ini kata dasarnya Appear Appear Itu Jadi Arti Appearance Tadi Adalah Penam Penampilannya Ngerti Nomor 3 Ya Nomor 2 Nomor 2 Itu D Oh Tiga B Nomor 4 Nomor 4 Lanjut Set The Sentence Nice To meet you Disini Apakah kamu ada Murid baru Ya Aku ada Aku kelas 7 Aku Tom Guru Matematikamu Aku akan Berjumpa Denganmu Di kelas Nice to meet you Jesse Senang Dengan Denganmu Nice to meet you Mr. Tom Senang juga Bertemu Tuan Tom Jadi Senang ya Bertemu ya Kalau yang aneh It shows That Mr. Tom Is sincerely happy To meet Jesse Ini Senang ya Bertemu dengan Jesse ya Kalau pretend Artinya apa Pretend Bertura-pura Tidak sukanya Sincerely Oh sincerely Sincerely ini Sincerely ini Tertulis Surat Terdu Tulis Nah ini kan Berjumpa Langsung Nah itu dia Jadi Jawabannya Di Sincerely Apolat Ber Nes Sumit ini Termasuk Katanya Bahasa Buka Omongan Ngerti ya Nomor 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 Sincerely ini Nah Dengan tulisan Tadi Maksudnya Melalui Surat Kalau surat Boleh Sincerely Ya Kalau jadi kan Berjumpa Langsung Langsung Lanjut Nomor lima Imat Nomor lima Holding up Sama Similar Sama Sama Now That Mel Dog Passway Taukah kamu Bapak anjingnya Si Mel Meninggal What Hai Siap Bagaimana Sekarang Masih Terpukul Sedih Itu Baru Buru Holding up Untuk Kabar Anjur deh Nomor enam Lima Tadi Nomor enam Bacalah Surat berikut Nomor enam Dan tujuh Candice yang baik Bagaimana Kabarmu Please tell me About your I miss you Smart Aku dong Di Bangkok Aku rindu Sama kamu Aku Sekarang adalah Seorang Pelajar Di KCM Jawa Aku bertemu Banyak Teman Secara Umum Aku Bahagia Dari Temanmu Jemi Jadi Guess Who is Jemi Tembak Siapa Jemi Pasti Candice Your Friend I want KCM I want Candice I Kalau teacher Classmate Teman Kelas Coach Pelatih Ngerti ya Nomor enam Di Model Student In Johnson Junior High School Mission Tidak jelas ya Ini lokasinya Johnson ini dimana Kalau Bangkok ini ya alat candy Bukan sih J D jawabannya D kan D Ibuku yang baik My dear mom Bagaimana kabur Bagaimana liburan di Boston Aku sakit Pak Manjib Dia masaknya Sangat Don't worry Jangan khawatir Jangan khawatirkan diriku Aku Semakin Sembuh Dibanding Omong-omong Aku hanya ingin Mengucapkan Selamat hari Baru Selamat hari Baru Say hi Jadi joy itu adalah Bagaimana kondisi joy Sakit Keywordnya Keyword kunci Kata kuncinya Kata kuncinya Terima kasih Nah Kalau ini Purpose Purpose Artinya Tujuan Untuk 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 Happy New Year Terima kasih Terima kasih Selamat hari Tahun Baru Baru makasih 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 nah itu Uncle Jim salah Uncle Jim itu dimana tadi? is here coy nah lebih ya jadi oke puter-puter puter nah kau ini ini dari nomor 9 sampai 15 kalau belum kenal maksudnya dijawab how do you bukan i bukan i 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 dalam dalam percakapan percakapan itu adalah aku dan kamu oke 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 number 13 number 13nya yang salah itu no i am how about you how about you sehingga ada not nah ini kurang not no i am not jadi kalau i am bahaya itu maksudnya yes i am tapi kan dia ngomong codes code tadi apa pelatih number 14 i am a newcomer ini keywordnya i am in basketball but i don't know you of course i am a newcomer aku adalah pendatang baru ya gak usah perlu ya betul sudah ya new itu baru kamar itu adalah pendatang oke number 15 i am like basket nah ini salah ya i like basket karena like itu sama dengan verb ya begitu juga dengan to be to be itu tergolong verb juga ya itu artinya kata kerja oke kalau ada yang bingung langsung tanya langsung unmute ya atau chat kalau ada dekatakan nah nah ya 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 Terima kasih.